Assalamualaikum, apa kabar sahabat ibu jari, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi di channel ibu jari, channel review, tips dan tutorial. Wisata kuliner Bogor kiranya sudah menjadi hal wajib bagi setiap orang yang berkunjung ke Bogor. Tidak akan lengkap rasanya ketika mengunjungi suatu tempat tanpa mencicipi keunikan dan kuliner khas daerah tersebut. Tidak berbeda dengan tempat lainnya, Bogor juga mempunyai segudang pesona. Terlebih lagi mengenai wisata kuliner. Kali ini ibu jari akan mengulas sedikit keunikan wisata kuliner yang berada di kota Bogor, Jawa Barat. Sebelum menonton video ini, jangan lupa dikunjungi channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Yang pertama, Warung Talubi. Ayam bakar lezat dengan resep racikan rahasia Oma. Jika Anda sedang berkunjung ke kota Bogor, sempatkan diri untuk mampir ke Warung Talubi. Sebuah rumah makan yang terletak di Jalan Surya Kencana No. 278, lokasinya pas di seberang gang out. Restoran ini mengusung tema yang unik yaitu, resep masakan Oma. Sehingga setiap menu yang ada di Warung Talubi akan membawa Anda menjelajahi ruang nostalgia dengan racikan resep khas dari Oma tersayang. Jika ayam bakar pada umumnya hanya dibakar dengan olesan bumbu kecap. Di Warung Talubi ayam dibakar dengan racikan bumbu terasi khas dari kampung Oma. Sehingga rasanya juga khas lezat dan beda dari ayam bakar pada umumnya. Yang kedua, Pizza Kayu Bakar Kedai Kita. Bagi Anda yang sedang mencari kuliner bobor malam hari, tampaknya hal ini akan menjadi pilihan cocok bagi Anda. Kuliner yang satu ini selalu ramai oleh pengunjung. Hal itu tentu beralasan bahwa wisata kuliner ini memiliki daya tarik di mata pengunjung. Kuliner khas ini tersedia dengan berbagai pilihan topping yang diantaranya peperoni, hawaiian, tuna, beef, dan banyak lagi lainnya. Harga dari pizza ini juga cukup terjangkau. Dengan mengantongi uang Rp80.000, Anda sudah bisa mencicipi keunikan wisata kuliner yang satu ini. Adapun jam buka restoran ini ialah antara pukul 8 sampai pukul 22 WIB. Yang ketiga, Chibogi. Wisata kuliner yang satu ini cocok bagi Anda yang sedang mencari tempat wisata kuliner Bogor Heights. Wisata kuliner ini memiliki andalan berupa makanan Richard S. Pichikatsu yang tentunya kekinian. Hal ini lantas menjadikan Chibogi menjadi salah satu kuliner Bogor kekinian. Konsep yang dimiliki oleh wisata kuliner yang satu ini berupa eat, shop and play. Rasa yang ditawarkan juga sangat menarik. Sangat cocok bagi Anda yang suka dengan jenis makanan bercita rasa crispy, renyah, dan juga pedas. Untuk lokasi sendiri berasa di pintu keluar tol gadong. Yang keempat, Roof Park Cafe. Jika Anda sedang mencari tempat makan cantik yang pastinya kekinian, Bogor juga punya yang demikian. Di Roof Park Cafe yang juga merupakan tempat makan terbaru di Bogor, Anda bisa menikmati nuansa makan di ketinggian. Hal ini disebabkan, tempat makan ini berada di atap sebuah gedung bernama Raja Fashion Outlet. Anda bisa memilih berbagai jenis makanan di sini dengan rasa istimewa. Untuk itu, bisa dikatakan bahwa destinasi yang satu ini merupakan kuliner enak Bogor. Bagi yang hobi foto dan eksis, tempat ini sangat cocok untuk pengambilan foto karena tersedianya kursi yang memiliki warna beragam. Sehingga menambah kesan yang Anda dapatkan. Yang kelima, Real Bakery & Cafe. Bagi Anda yang menyukai nuansa modern di setiap kesan makan minum Anda, tentu akan sangat cocok dengan tempat yang satu ini. Menerapkan konsep modern, menjadikannya laris didatangi pengunjung. Dengan demikian, wisata kuliner yang satu ini bisa dikatakan sebagai salah satu kuliner instagramable Bogor. Adapun konsep yang dimiliki tempat ini ialah lebih kepada nuansa alam yang menyajikan pemandangan bunga dan dedaunan yang akan membuat hati menjadi tenang dan tentram. Yang keenam, Sotomi Bogor. Bagi sebagian orang yang pernah melakukan perjalanan dan singgah di stasiun Bogor, tentu tidak asing lagi dengan kuliner yang satu ini. Makanan ini merupakan salah satu kuliner Bogor dekat stasiun. Menikmati hidangan soto tentu akan sangat cocok dengan suasana yang cukup dingin di Bogor. Hal ini bisa menjadi penambah alasan Anda untuk segera berkunjung ke salah satu destinasi wisata kuliner ini dan merasakan enaknya soto yang dimiliki Bogor ini. Adapun yang menjadi penciri khasnya ialah menggunakan bahan seperti seledri, daging, tomat, dan mie kuning. Yang ketujuh, Mijanda. Mendengar namanya tentu sangat unik. Satu hal yang sering didengar sebagai status seseorang dalam kehidupan sosial. Namun wisata kuliner yang satu ini akan membuat lidah Anda bermanja dengan rasa yang ditawarkan. Dengan berkunjung ke tempat penjualan mie ini, maka Anda sudah bisa dikatakan berkunjung ke salah satu tempat makan enak di Bogor. Ada satu hal yang membuat mie ini unik. Hal ini berkaitan dengan kata janda di belakang nama mie yang ternyata singkatan dari Jawa Sunda. Teruntuk Anda yang sedang mencari tempat makan lesehan di Bogor. Tentu bisa memilih salah satu destinasi kuliner yang satu ini. Restoran ini menyediakan makanan Sunda yang sudah pasti enak. Salah satu makanan yang wajib dicikipi adalah nasi jambal. Adapun keistimewaan dari nasi ini adalah aromanya yang memikat dengan harumnya. Perpaduan antara nasi jambal dengan berbagai santapan lainnya seperti sambal, tau, bakwan dan lain sebagainya akan menambah cita rasa dan kesan memakan makanan enak ala Sunda. Yang kesembilan, asinan Bogor Mengunjungi Bogor tidak akan lengkap tanpa mengetahui dan mencicipi kuliner khas Bogor. Untuk itu, Anda bisa memilih salah satu asinan yang ada di Bogor ini sebagai santapan Anda dalam menjajal wisata kuliner yang ada di Bogor. Makanan ini juga cukup tersohor di Bogor. Makanan ini cocok untuk cemilan dalam melengkapi kesukaan Anda dalam cicip-mencicip makanan. Adapun bahan dalam pembuatan asinan ini terdiri dari campuran sayur segar dan buah yang mais muda serta tidak lupa menggunakan cuka asam. Yang kesepuluh, Resto Cimori Untuk Anda yang punya pasangan, tentu akan mencari tempat yang romantis. Terlebih lagi, jika ingin mendapatkan dua momen sekaligus, yaitu romantis sekaligus mencicipi kuliner yang enak di lidah. Untuk hal ini, Anda bisa mencoba tempat makan romantis di Bogor. Di Resto ini, Anda bisa menikmati suasana yang romantis dan makanan enak sekaligus. Berbagai pilihan tempat atau area bisa Anda pilih di lokasi ini. Resto ini juga menyuguhkan pemandangan alam yang luar biasa karena lokasinya yang berada di puncak. Untuk pilihan waktu, Anda tidak perlu khawatir karena Resto ini buka mulai jam 9 pagi hingga pukul 22 malam. Nah, itulah 10 destinasi wisata kuliner Bogor yang wajib dicoba. Informasi yang demikian akan sangat dibutuhkan sebagai rekomendasi dan gambaran tempat yang akan Anda kunjungi ketika berada di Bogor. Dengan mengetahui berbagai wisata kuliner Bogor ini, Anda bisa menentukan kira-kira mana yang menarik perhatian untuk segera dikunjungi maupun direncanakan akan dikunjungi nantinya. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Tekan like jika Anda suka. Share ke teman-teman kalian. Ketik di kolom komentar apabila ingin berbagi pengalam tentang video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.